Dear Diary, Kira-kira kehilangan seorang ibu Sangat susah untuk bayangkan. Ayah saya dan selalu menjadi kerajaan terbesar saya. Kira-kira kehilangan seorang kerajaan terbesar saya. Memori yang tidak dapat dilupakan. Ketika dia membawa saya ke permainan. Itu adalah saat yang paling gembira dalam hidup saya. Ketika dia menyerang saya di laut, saya merasakan bahwa saya bisa benar-benar melanggar. Ini adalah saat ketika saya merasakan bahwa semua penyakit saya berpindah. Dan hanya senang yang menyerang saya. Ada saat ketika kita berbual. Saya mengendalikan diri saya dengan hati dan kecewaan kepada ayah saya. Ketika dia tidak pernah menyerang saya. Ketika saat berlaku, saya melihat perkara kecil yang telah berlaku kepada saya. Kecewaan sedih dan marah. Ketika saya merasa sangat mengecewakan. Penyakit. Penyakit pada dia untuk tidak mendapatkan apa yang saya mahu. Atau bagaimana saya ingin hidup saya. Saya mengambilkan diri saya. Bagaimana susah dia telah menjalankan saya dan keluarga saya. Tetapi tetap, dia selalu mencoba mencapai perlukan perlukan keluarga kami. Kadang-kadang, itu bukan apa yang kami inginkan. Tetapi, dia mencoba menerima perlukan lain. Pada kecil yang dia telah memberikan kepada saya. Saya selalu menjauhnya. Ia menyerang sebagai kenyataan. Bagaimana dia telah memperlukan begitu banyak untuk membuat saya gembira. Sekarang, saya sudah selesai. Tetapi, saya masih mendengar dia bercakap dengan saya. Berikan kepada saya bahan-bicara tentang cara menjadi orang yang hebat. Saya selalu mengambil bahan-bicara dia. Bagaimana mereka memperlukan saya dan membuat saya yang baik. Saya harap menjadi hero saya sejauh saya. Ayah saya, yang tidak terkait di dunia tetapi, yang terkait di dunia, yang terkait di dunia terbaik di hidup saya. selamat menikmati selamat menikmati